Jelang Lebaran 2015, banyak warga di kota-kota besar berbondong-bondong melakukan tradisi balik kampung atau biasa disebut dengan mudik. Imam Budi Hartono atau lebih akrab di Sapa Bang Imam, tokoh muda kota Depok yang juga merupakan bakal calon wali kota Depok yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera ini untuk maju dalam Pilkada Depok 2015, menunjukkan kepeduliannya dengan mengadakan mudik gratis bagi warga Depok yang kurang mampu. Bang Imam memberangkatkan dua unit bus besar dengan kapasitas masing-masing 55 tempat duduk dengan tujuan Solo melalui Yogyakarta dan salah satunya lagi dengan tujuan Semarang. Mudik gratis yang diadakan Sabtu 11 Juli 2015 disambut senang dan antusias oleh banyak warga kota Depok. Mudik kemana ibu? Solo. Solo. Dapat program ini tahu dari mana? Di mana ya? Kurang tahu kita hubungan aja sama teman-teman. Oh gitu. Ya bagus sih kita mengurangi pengeluaran. Tidak terbantu lah. IBH mengatakan kegiatan tersebut untuk membantu warga Depok yang ingin mudik ke kampung halamannya untuk merayakan Idul Fitri. Sebelumnya, jauh hari Bang Imam juga telah melakukan saat menjadi anggota DPRD Jawa Barat di Bandung sana.